Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga walah yang jauh, tanpa sayur-sayur. Di samping prinsip kuantitatif bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, seks dan segala maksiat, Tema kualitatifnya selalu adalah menahan nafsu, suatu persoalan psikologis. Kalau puasa dipahami sebagai substansi, maka asal sampai maghrib Anda sukses, tak makan, minum, selesailah puasa. Tapi kalau iya kita pahami sebagai metode, maka harus ditemukan indikator untuk menandai secara kualitatif psikologis. Apakah puasa seseorang telah berlangsung atau belum? Dalam hal ini puasa fisik bukanlah tujuan primer, Melainkan alat atau metode atau torikot untuk mencapai suatu tingkat kualitas kejiwaan tertentu. Tingkat kualitas kejiwaan itu digambarkan oleh terem idul fitri. Kembali ke kondisi dan situasi fitrah atau orisinal atau sejati. Dengan kata lain, puasa adalah suatu proses, suatu perjalanan, suatu perubahan dari suatu kondisi. Kondisi ke kondisi berikutnya, hanya pelaku puasa yang berhasil mengubah dirilah yang relevan atau berhak secara hukum dan ilmiah secara realitas untuk memperoleh idul fitri. Permasalahannya, perubahan itu dari titik mana ke titik mana. Ada berbagai pendekatan Qur'ani untuk memahami jarak antara puasa dengan idul fitri. Kita bisa memilih satu, dua sudut atau sisi pandang. Bisa juga dengan pendekatan melingkar. Semacam kemenyeluruhan atau totalitas atau yang Qur'an sendiri menyebutkannya kafah. Kita mungkin bisa berangkat dari salah satu paham bahwa perubahan atau pengubahan yang dilakukan dengan metode laku puasa itu merupakan proses peragian semacam mengubah ketela menjadi tape, menaklukkan gumpalan menjadi cairan, mentransformasikan dan mentransubstansikan badan atau jisim, menjadi energi atau kuah, dan akhirnya menjadi cahaya atau nur. Transformasi atau transubstansi itu tidak harus dipahami dalam arti eksistensial, tapi setidaknya dalam perspektif kesadaran. Manusia jisim akan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian kewadagan, harta benda, status sosial, dan seterusnya. Manusia kuah mengaksentuasikan diri pada penguasaan dunia dalam jangka ruang dan waktu yang selebar-lebarnya. Manusia nur lebih berpihak pada pengintian dan pensejatian langkah-langkah hidup. Skala prioritas pada ketiga jenis manusia ini berbeda-beda. Ada yang cenderung ke pemilikan, ada yang ke nama besar, dan ada yang memilih peleburan ke Tuhan. Salah satu metafor yang mungkin bisa mendekati gambaran proses ini misalnya, Tentang makanan yang sesudah melewati mulut, tenggorokan, dan usus menjadi kehilangan dirinya. Menjelma inti. Perhatikan, padi adalah level natur. Beras atau nasi atau lemper adalah level kultur. Manusia merekayasa padi menjadi suatu jenis makanan. Namun sesudah diperas oleh usus, ia kehilangan padinya dan beras atau lempernya. Sekali lagi, ia menjelma sari pati. Namun peragian yang dimaksud dalam menjelaskan laku puasa melampaui tingkat saripati. Ia berjalan, mentransformasikan diri menjadi atau ke rohani. Untuk itu, sebelum segala sesuatunya, rohani ini harus menjadi perhatian khusus kita. Karena pada mulanya dan pada akhirnya, manusia itu rohani. Lepas bahwa diantara kita bisa berpendapat bahwa sesudah jantung berhenti dan badan dikubur. Manusia telah selesai. Terserah juga bagaimana kita memahami lapis-lapis rohani yang terpaparkan sedikit di bawah ini. Pun terserah hendak mengacu pada referensi ilmu apa dan dari aliran mana. Aku Ruh Tunggal. Aku 36. Mewadahi 99. Aku hati rohani. Aku hati nurani. Aku hati robani. Aku hati sanubari. Aku wakal. Aku hati batini. Aku jiwa. Aku sukma. Aku nyawa. Aku nafsu. Aku sir rahasia. Aku juvi rongga. Aku sudur dada. Aku kolbi. Aku vuat. Aku syaghova. Aku insa. Aku sembunyi. Aku lelembut kolbi. Aku lelembut ruh. Aku lelembut sir. Aku lelembut hafi. Aku lelembut natika. Aku lelembut kulhujasad. Aku nurullah. Aku dhatullah. Aku sifatullah. Aku ismullah. Aku ismullah. Aku lelembut rabbaniyah ruhaniyah. Aku lembar kertas kalimatullah. Aku meja syahadatullah. Aku cermin tajalli. Kerja Allah. Pemantul wajhullah. Kaca ruhullah. Danau zatullah. Aku mutmainah. Aku ammarah. Aku lawamah. Badan hanya alat. Badanku medan perang. Badanku menanggung duka. Hayah. Alal falah. Musuh menikam dari dalam jantung. Kutindih di bawah gunung jabar. Kohar. Penindas tinggal di usus. Penindas merobek usus. Kucampakan. Kekakus. Berhala menggumpal di aliran darah. Menjadi planet-planet mati. Kutetesi. Wa Allah. Sepanjang siang dan malam hari. Dari syair Lautan Jilbab. Sengaja saya kutip sajak ini. Agar kita peroleh sejumlah landasan pemahaman awal. Bahwa diri manusia itu amat sederhana. Tapi sekaligus amat tidak sederhana. Kalau kita berbicara tentang jarak antara realitas sejati manusia dengan realitas palsu atau realitas semuanya. Pada saatnya kita butuh memperoleh kepastian. Tatkala menyebut diri sebagai aku dan menyebut orang lain sebagai engkau atau iya. Siapakah sesungguhnya kah? Siapakah sesungguhnya aku, engkau, dan ia? Wajahnya kah, tangan dan kakinya kah, status sosialnya kah, pangkat dan jabatannya kah? Yang mana yang sungguh-sungguh dan kekal. Serta yang mana yang seakan-akan dan temporer. Apalagi kita sudah terlanjur memakai istilah jati diri. Ditemani oleh sepi waktu Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.